mau ngecek nih si putra petir nih kita ngecek telurnya nih udah lama nggak ngontrolin merpati ya Uduh kita ambil dulu ini ngecek telurnya temen-temen mana ya gue kelihatan Oh ini nih kau berurat ada uratnya kelihatan dia Insyaallah jadi nih Insyaallah ya mudah-mudahan ya kelihatannya ini sih udah ada urat-uratnya atau darah terus nanti saya akan eh si tahu juga buat temen-temen Wah kalau ini nggak jadi nih tuh nggak kelihatan udah kelihatan dipegang juga tidak terlihat uratnya tuh ini nggak bakalan jadi nih nggak bakalan jadi kalau ini yang satunya Alhamdulillah Insyaallah menetas hari ini lagi pengen ngecek-ngecekin burung ya nih siapa ini Oh ini Raja Pukul Alhamdulillah Raja Pukul udah nelor ini keluar ya betinanya ini baru nelor nih Raja Pukul dong eh ah tuh baru satu Alhamdulillah kelihatannya tuh betinanya Alhamdulillah wuhu jadi kalau hari Senin biasanya kan saya ngecor ya atau nerbangin burung cuman sekarang enggak terus ada beberapa merpati yang sedang saya girinkan juga ini Alhamdulillah nih area gading nelor nah ini nih saya ngeliat akhirnya ah ini indukannya mana ya ah inilah yang saat ditunggu-tunggu mungkin temen-temen juga ngarepin seperti ini atau Alhamdulillah ya Allah punya piyikan lagi nih tuh piyikan baru ya kan Alhamdulillah jadi dua nih tuh ini anakan siapa ya lupa ini saya lupa ini saya tetesin di merpati pos dengan merpati kolong cuman bukan anakan merpati pos dan merpati kolong nanti aja kita lihat enggak tahu Prabu nggak tahu Raja Pukul ini nah terus juga ini nih di atasnya nih ada juga nih tuh ini si Sonic ya si Sonic itu untuk up drill paujan-paujan belum memenuhi syarat satu lagi saya tunggu sampai lama banget nih jadi saya jadiin babuan dulu ya mohon maaf nih biar dewasa juga sih karena ini saya masih piyikan tuh tapi tenang Sonic masih ada di sini nah ini Sonic ini lagi saya beri tugas untuk menetaskan anakan si Raja Pukul doh betinanya untuk mudah-mudahan jadi ya mudah-mudahan doh ini betinanya si Sonic jadi untuk after paujan-paujan masih ditetap ditunggu Nah untuk ada teman-teman dari teman-teman nih Bang coba dong giringin merpati yang masih piyikan nah Alhamdulillah cuman sayangnya pada waktu itu saya sibuk ngelatih merpati jadi ini enggak sempat saya buat videonya tapi Alhamdulillah jangan khawatir ini sudah bertelur Nene lah sih udah dua teh ini oh belum tuh masih satu nah ini telurnya tuh ini masih piyikan juga nih merpatinya nah ini jantannya saya jemur nanti saya kasih lihat juga buat teman-teman nih ini namanya si salju mungkin teman-teman masih inget ya saya ganti betinanya nah ini nih tuh masih piyikan masih terlihat bulu-bulunya juga tuh ya kan bulu-bulunya masih terlihat masih piyikan betinanya jantannya piyik jantannya pun piyik betinanya ini saya dapet dari mana lupa untuk jantannya ternakan saya sendiri anak-an dari si Raja Pukul Oh ini mau masuk ke salah-salah Bos Bos ah si Sonic mau masuk nih disini Sonic kamu kadangnya disini jadi kalau dilepasin semua tuh kadang bingung nggak si merpatinya karena kadangnya sama saja sih ini ada Sikliwon nih Sikliwon lagi ngeramin sama ini telurnya ini Raja Pukul nah ini ada beberapa piyikan juga nih nih adiknya Arya Gading tuh adiknya Arya Gading lagi eh eh baru pemulihan sakit tuh Alhamdulillah tapi sudah beringasan terus ini kembarannya ya kembaran satu teluran dengan itu yang tadi yang warna tritis coklat nah ini mirip dengan eh indukannya betinanya terus sebelahnya ini ada anak-an si Raja Pukul nah ini anak-an si Raja Pukul eh mau saya giringkan cuman belum dapet betinaannya ya nanti mudah-mudahan saya mau nyari betinaan nih hari ini mudah-mudahan ketemu ya saya juga belum tahu nih dia menyukai betinaan apa kurang tahu nah terus ada yang spesial lagi nih temen-temen eh merpati saya nih yang blasteran eh Jawa Barat dan Jawa tengah-tengah apa Jawa Timur ya Jawa Tengah ya Jawa Tengah nih Alhamdulillah anakannya sudah besar nah ini biasanya giring ya kalau anakannya sudah segini nih nah temen-temen mau lihat enggak anakannya tuh coba kasih lihat anakannya biasanya kalau udah usia kurang lebih eh hampir pengen satu bulan nih ini indukannya nih saya ambil dulu nah tuh anakannya tuh wuduh mirip ibunya cakep banget ya eh lampik eh pelontang dikit lah ada pelontang-pelontangnya dikit tuh ini usianya kurang lebih eh dua mingguan temen-temen dua minggu lebih lah nah ini untuk bapaknya atau indukannya biasanya kalau merpati anaknya usia segini ininya sudah giring nih biasanya temen karena kalau hari Senin itu saya nggak bisa mainan burung ya kita cek oh ternyata dugaan saya bener nih ini udah giring nih tapi nggak tahu ya giring apa enggak eh maksudnya giring keras atau enggak itu kurang tahu ya kita coba saja nanti juga saya mau lihat merpati-merpati saya simpan di sini dulu ya nanti kalau itu saya mainkan sepertinya giring nih tuh kan giring temen-temen tuh kalau anaknya udah segitu giring ini suruh ngeluarin kotoran dulu jadi saya simpan di sini ah mantep kan giring nah biasanya giring teres biasanya dah ini udah ngeluarin kotoran saya ambil ya sambil saya cek juga merpati saya yang yang sedang saya giringkan untuk giringan B tuh kan giring temen-temen tuh simpel ya mudah kan padahal saya enggak apa-apain nih cuman ketika mengerami telur saya rutin kasih jamu hebat satu butir saja cukup baik jandar ataupun betinanya dan itu enggak perlu setiap hari ya jadi saya ingat-ingat saya aja saya kasih jamu hebat nah setelah anaknya usia segitu ya nih jadinya kayak gini giring coba nah wih giringnya keras mantap yuk kita sana sambil dijemur lah kasihan ini mau dijemur tapi aduh kandangnya udah enggak ada nih temen-temen saya juga lagi jemur merpati temen-temen tuh merpati saya yang untuk giringan B terus ada merpati yang giringan A nah untuk merpati yang giringan A itu saya mandikan kayak contoh itu ada sirampok yang pertama itu ada sirampok terus yang kedua nih merpati pihikan anakan raja pukul nah ini yang temen-temen mau kan Bang coba giringin merpati pihikan nah ini kebetulan masih pihikan cuman ketika giring itu tidak sempat saya rekod nah jadi sekarang posisi betinanya bertelur nah untuk di sebelahnya ini ini ada area gading nih area gading kebetulan sudah bertelur jadi saya mandiin biar bulu-bulunya itu bersih nah ini si area gading nah sebelahnya ini ada si raja pukul tuh raja pukul nampaknya masih belum itu ya belum membersihkan bulu-bulunya jadi masih agak basah kelihatan padahal si rampok itu di sebelahnya udah segi agak kering tuh kalau rampok udah kering dulu karena dia pintar ya membersihkan air-air yang ada di dalam bulu-bulunya tapi kalau raja pukul enggak nah ini saya juga mau ngecek ini nih nah yang itu kan giringan A nih temen-temen kanan sana itu giringan A nah untuk yang ini giringan B jadi merpati yang belum siap ketemu dengan merpati-merpati yang ibaratnya yang sudah siap atau sudah mapan nah ini kan giring nih karena ini baru saya giringkan ini baru cabut telur nih nih saya mau ngetes nih ini ada Pinky Boy kayaknya Pinky Boy giring keras nih apalagi kalau ada temennya ya coba loh masih hari Senin nah tuh eh tuh Liatin tuh Pinky Boy tuh ini nih tuh Pinky Boy mantan Tetelo ayo ah giring ya mantep ya baru satu hari aja giring tuh tuh nah nih tuh oke siap ini saya masukin sini dulu nah Pinky Boynya ini juga harusnya saya masukin di sini ya saya di sini aja nih nih di bawah Oke saya mau ngecek merpati saya ini satu hari sabut telur itu giring enggak gitu ya mau ngecek dulu ya nih ada si anak nakal Nah untuk anak nakal ini ini bukan saya dapet dari bocil atau anak kecil waktu saya main di play red bukan hanya warnanya saja yang dapet bocil itu sudah saya giveaway-in ke orang udah saya kasihin nah nah ini masih bekur-bekur eh eh anak nakal Nah ini kan terbukti tuh walaupun sama perawatannya tapi merpati itu berbeda-beda ya kondisinya ada yang cepat giringnya ada yang lama nih walaupun sudah angkat giringan seperti ini udah angkat giringan maksudnya gimana Bang karena dia nggak jauh dari betinanya tuh tapi masih takut kalau ini udah bener-bener mau giring nih Nah terus ini juga nih ada nih ada merpati lagi nih belum ada betul sama ini sih nah coba ini bukan betinaannya loh tuh kesehatan ya dia belum paham betul dengan betinanya nih tuh udah kotorannya temen-temen maaf dia udah angkat giringan tapi salah betinaan ini padan bukan betina nilai nanti lagi ah masih baru jodoh Aduh ini ini jodohnya yang ini nih kamu jodohnya yang ini nih nih tuh biasanya kalau semakin lama di kayak gini ini tuh nanti dia itu terpicu ya tuh kalau simpan sini ngedeket giliran diambil Oh dia nggak mau tapi tenang temen-temen ini baru satu hari baru tadi malam saya cabut telur terus saya mandikan terus saya jemur jadi wajar lah seperti ini kalau ini pinggiboy karena ini udah berapa giringnya dua giringan jadi dia agak cepet tuh walaupun masih seperti itu tapi kalau diterbangin itu masih jelek karena giringnya belum belum ngeket nah ini ada si Boy ini si Boy juga Alhamdulillah bertelur nih is Oke giring tuh jadi eh satu hari ya cabut telur langsung giring tuh tuh mantep nih nah nah biasanya saya melakukan hal seperti ini tuh eh nah jangan terlalu banyak ya cukup untuk peregangan otot saja nah tuh seperti ini nah terus juga saya ada ini nih Bapak dari Arya Gading si Prabu ini Bapak saya ibu Arya Gading asli enggak tahu ini giring atau enggak nih 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 tuh sama aja gilinya tuh ini Bapaknya Arya Gading nih mukanya sama eh postur tubuhnya juga sama cuman yang membedakan eh selap aja ya kalau itu lampik anaknya lampik ada putihnya kalau ini enggak ada nah ini nih merpatinya tuh mantep men tuh giring keras ya temen-temen tuh ini juga sama nih eh di waktu yang sama pencabutannya nih cabut telurnya nih sama tapi ada yang merpatinya nggak giring karena dari karakter merpatinya tapi ada yang sudah bagus tuh kayak si Pinky Boy sama si Boy itu sudah bagus kemudiannya nih 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 Terima kasih.